Oke, siap oke, jadi tiga ronde kemarin kita udah ngebahas yang agak basic-basicnya. Sekarang kita ngebahas yang masih basic juga, tapi sebenarnya cukup tricky dan cukup menarik untuk dibahas. Karena filtrasi ini bisa gue katakan sebagai jantungnya aquascape itu, kalau jantungnya bersih, jantungnya sehat, ya aquascape-nya juga akan sehat. Nah, filter di aquascape itu jenisnya macam-macam banget, ukurannya macam-macam banget, harganya juga sangat macam-macam. Cuman kita harus tahu jenis filter seperti apa dan media filter seperti apa yang cocok buat aquascape kita. Bukan yang bagus ya, kalau yang bagus itu banyak. Ibarat kalian misalkan pergi ke Indomaret sebelah rumah pakai Ferrari gitu, ya bisa nyampe gitu. Cuman kan nggak harus ya, bisa jalan kaki aja. Jadi kita nggak perlu beli filter yang mahal-mahal banget, kalau memang ternyata filter yang murah pun, media filter yang biasa-biasa aja pun sudah mencukupi gitu ya. Oke, kita masuk ya. Ups, salah nih. Selama kita harus tahu dulu, sebenarnya syarat filter aquascape yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah, yang pertama itu yang paling penting banget adalah volume medianya itu besar. Dalam artian ya volume filternya besar, jadi kita bisa memasukkan, menggunakan media yang banyak, baik itu media mekanis, maupun media biologi ya. Lalu berikutnya, kekuatan pompanya itu debitnya itu minimal 10 kalinya volume aquarium. Artinya misalkan, akuarium kalian 90 cm, 200 liter gitu ya. Artinya, spek pompa yang ada di filternya ataupun di kanister misalkan ya, itu adalah 2000 liter per hour, itu minimal. Semakin kecil volume aquariumnya, itu pengalinya semakin besar ya. Bisa 15 kali, bisa 20 kali, dan semakin besar volume aquariumnya, pengalinya itu semakin kecil, bisa di bawah 10 kali. Cuman kita ambil rata-rata aja, minimal 10 kalinya gitu ya. Lalu secara berikutnya adalah, memiliki input ke filternya itu ada yang di bagian bawah, dan juga ada yang di bagian atas. Jadi, air yang di bagian bawah tersedot, kotoran yang di permukaan juga bisa tersedot. Lalu, ya nggak lupa juga, karena kita main aquascape ini kan pasti kita harus melihat sesuatu yang cantik ya, jadi kita harus memperhatikan estetikanya juga. Jadi, yang dimaksud estetis di sini, filternya ya artinya dia ringkes, terus enak dilihat mata, dan rapih gitu ya. Lalu, value for money. Nah, value for money ini bukan dalam artian dia murah atau mahal ya, bukan dalam artian harganya, tapi seberapa duit yang kita spend, yang kita keluarkan untuk membeli filter tersebut, pantes nggak dengan apa yang kita dapatkan, fitur-fiturnya pantes apa nggak. Jadi, ada 5 macam ini yang biasanya gue perhatikan untuk sebelum kita memilih filter untuk aquascape. Nah, kita bahas satu-satu ya, jenisnya macam-macam. Yang paling sering, yang paling basic orang pakai adalah UGF atau under gravel filter. Dia secara value for money oke, harganya murah, kita dapatkan apa yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu ya. Lalu, volume medianya itu juga bisa besar, dalam artian substrat itu kan juga bisa berfungsi sebagai media biologi terutamanya, sebagai media filter. Jadi, kalau substratnya semakin banyak, kita gunakan UGF, dia juga bisa menghasilkan media yang besar. Tapi, dia kekurangannya, dia inputnya cuma satu, cuma melalui bawah doang, melalui substrat, tidak ada input yang di atas. Lalu, debitnya juga kecil kalau kalian pakai aerator ya, tapi kalau kalian pakai pompa bisa besar juga sebenarnya. Dan, dia kurang estetis, karena kita akan melihat pipa-pipa di dalam aquascape-nya. Tapi, UGF ini bisa powerful kalau nanti kita kombinasikan dengan jenis filter yang lain, seperti HOB ataupun kanister. Berikutnya, internal filter juga sering dipakai ya, debitnya itu juga bisa besar, tergantung kekuatan pompa-nya. Dan, menurut gue kurang value for money, karena dengan duit yang sama, kalian lebih baik menggunakan UGF, harganya bahkan mungkin bisa lebih murah UGF. Lalu, inputnya juga cuma satu di bagian bawah, volume media filternya kecil, juga cuma yang di bagian kotak ini doang ya. Lalu, juga kurang estetis, karena bulky gitu ya, kelihatan ngeganggu lah di dalam aquascape. Ini internal filter lebih cocok biasanya buat kalian yang cuma nyetok tanaman, ataupun nyetok ikan sementara, ataupun untuk tambahan arus doang ya, bukan menjadi ikan sebagai filter utama. Lalu, berikutnya ada yang namanya top filter. Nah, top filter ini banyak orang yang nggak mau pakai, padahal sebenarnya secara value for money dia oke, volume media juga cukup besar. Cuma, sayangnya dia memang inputnya cuma dari bawah aja, debitnya juga itu rata-rata kecil, dan keluaran airnya juga rata-rata kecil juga, walaupun kita pakai pompa yang lebih besar, dan tidak estetis. Dan tidak estetis di sini, karena dia ukurannya cukup besar, kita taruh di atas aquarium, dan akan menghalangi cahaya ya, menghalangi lampu gitu. Jadi, makanya orang jarang pakai ini untuk di aquascape. Lalu, berikutnya ada yang namanya hang on bag, ataupun waterfall filter gitu ya. Top filter gantung biasanya orang bilang. Itu secara value for money oke, inputnya dia juga bisa dua ya, apalagi kalau HOB yang ada schemernya ya. Jadi, bisa nyedot bawah, nyedot atas. Secara look, dia juga cukup estetis gitu, simple ya, cuma kelihatan satu pipa doang yang masuk. Tapi dia volume medianya kecil, dan debitnya juga kecil. Tapi kalau untuk volume media kecil, ini bisa kita akali dengan menggunakan media biologi yang premium ya. Nanti akan gue bahas selanjutnya. Lalu, jenis yang sering dipakai lagi adalah filter samping atau filter belakang ya, yang modelnya kayak seperti digambar kayak gini. Modelnya mirip kayak filter samp, cuma dia berada di sisi atau di belakang dari si aquarium itu sendiri. Secara volume media, dia cukup besar ya, tergantung kita mau bikin ukurannya seberapa. Lalu, debitnya juga bisa besar, tergantung pompanya ya. Dan bisa juga dia dua input, kita bikin bolongan di bawah dan bikin bolongan di atas. Tapi dia kurang estetis, karena dia memakan space di dalam aquariumnya, apalagi kalau filter samping itu kelihatan dari depan ada sesuatu yang menghalang gitu, jadi kurang enak dilihat mata ya. Tapi kalau secara fungsi, sebenarnya dia bagus ini, si filter samping ataupun filter belakang. Dan yang terakhir adalah sum filter. Nah, sum filter yang seperti kalian tahu, ada aquarium khusus lagi di bawah, aquarium utama, yang memang dikhususkan untuk menampung media-media filter gitu. Jadi volume medianya bisa sangat besar, biasanya orang itu sekitar 20-50% dari volume tank utamanya. Dan debitnya juga bisa besar, tergantung si pompanya yang kita pakai. Dan inputnya juga bisa dua, bisa bawah, bisa atas. Tapi secara value for money, dia kurang oke, karena kita terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk media filter yang sebanyak ini, kita masih punya opsi lain yang lebih worth it lah. Karena menurut gue, si sum filter ini agak overkill sebenarnya, kita tidak butuh volume media filter yang sebanyak itu untuk aquascape. Lalu yang terakhir, tidak estetis tentunya, karena di dalam aquarium utamanya pasti bakal ada pipa-pipa yang banyak ya, ada overflow box, lalu di bawah juga agak ribet banyak pipa-pipa gitu kan, dan banyak kabel-kabel. Dan sehingga yang paling gue rekomendasiin untuk aquascape adalah kanister filter ya. Ini kita bicara untuk aquarium ya mungkin kisaran 1,50 meter ke bawah lah. Tapi kalau sudah 1,50 meter ke atas, itu memang lebih worth it, lebih value for money jika kita menggunakan sum filter. Nah kanister filter ini, kelebihannya volume medianya cukup besar, walaupun tidak sebesar si sum filter tadi. Dan dengan volume media filter segini, sebenarnya aquascape itu sudah cukup ya kanister, karena di aquascape itu kita punya substrat, yang mana substrat ini juga bisa berfungsi sebagai media biologi ya, sebagai filter juga, dan juga tanaman itu juga punya kemampuan untuk menyerap apunia, menyerap racun ya, menyerap kotoran-kotoran. Jadi kalau kalian main aquascape yang substratnya tebal, yang tanamannya banyak, itu kanister sudah sangat-sangat cukup. Tapi kalau kalian cuma main ikan, aquariumnya polosan ya, nggak pakai substrat, nggak pakai tanaman, itu memang lebih baik pakai sum filter yang tadi. Lalu debitnya juga bisa besar, ya tergantung dari ukuran filternya juga ya, ukuran kanisternya, makanya kalian harus sesuaikan volume aquarium kalian dengan spek kanister yang akan dipakai. Lalu bisa dua input juga ya, dua inputnya bisa dari bawah, bisa dari atas, tergantung nanti kita pakai skimmer apa nggak gitu di inputnya. Dan dia secara lux di estetis ya, ringkes, nggak terlalu banyak macam-macamnya, cuma satu kabel dan dua pipa, dan secara value for money dia juga oke gitu, harganya tidak terlalu mahal. Lalu yang terakhir adalah, sebenarnya bukan filter ya, ini tambahan aja, surface skimmer ya, berfungsi untuk menyedot kotoran bagian atas, sehingga di permukaan airnya selalu bersih dan mengalir, sehingga oksigen bisa masuk ya, dan juga dia bisa berfungsi sebagai penambah arus. Bentuknya macam-macam, ada yang surface skimmer terpisah, ada yang harus di connect dengan input filter lainnya, atau kayak seperti HOB, ataupun input kanister. Itu dari sisi jenis, jadi gue memang paling rekomen untuk menggunakan kanister filter, dan kanister filter ini sudah sangat cukup untuk aquascape ya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai media filter. Nah, ada media filter itu ada tiga macam, ada media filter mekanis, ada media filter biologis, dan ada media filter kimiawi ya. Nah, media filter mekanis ini fungsi utamanya adalah menyaring kotoran-kotoran mekanis ya, kotoran-kotoran kasar, misalkan kayak kotoran dari pembusukan daun, sisa-sisa makanan. Nah, itu juga ada macam-macam, kayak gambar yang warna biru ini namanya jabmat ya. Biasanya digunakan orang di kolam, jarang digunakan di aquascape ataupun kanister. Lalu ada juga yang namanya biofoam, seperti busa hitam, ada macam-macam juga ukurannya, ada yang ketebalannya tebal dan tipis, terus roganya ada yang kasar, ada yang halus, dan juga yang terakhir adalah dakron. Nah, dakron ini yang memiliki pori-pori yang paling halus, jadi biasanya dia fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang paling halus. Biasanya kalau di kanister kita letakkan paling atas ya, pas saat airnya udah mulai cukup bersih. Itu mekanis, lalu untuk media kimiawi, biasanya kita gunakan karbon aktif. Nah, banyak pertanyaan karbon aktif ini sebenarnya boleh nggak sih digunakan di aquascape? Ini sebenarnya boleh-boleh aja, karena karbon aktif ini fungsi utamanya dia adalah menyerap bau dan menyerap warna. Nah, warna ini biasanya kan teman-teman aquascape paling sering bermasalah sama tanin ya. Karbon aktif ini bisa ngebantu untuk menyerap tanin gitu. Dan penggunaannya biasanya efektifnya si karbon aktif ini aktifnya hanya sekitar satu bulan. Setelah satu bulan, dia tidak akan ada fungsinya lagi. Tapi kalau kita tetap letakkan di dalam filter juga nggak masalah, karena dia tidak akan mengeluarkan ataupun leaching kandungan-kandungan racun yang udah diserap sama dia. Tidak bisa. Jadi mitos tuh ya, kalau karbon aktif diletakkan lama di dalam filter bisa ngeluarin racunnya lagi, itu mitos. Dan juga orang bilang nyerap nutrisi, ya betul juga nyerap nutrisi, cuma nggak banyak. Dan itu kan biasanya kita gunakan hanya sebulan pertama, dan memang aktifnya ini si karbon hanya satu bulan doang. Lalu berikutnya, zeolite. Zeolite ini merupakan batu dari batu alami ya, sebenarnya batu alami, yang mana dia fungsi utamanya itu adalah menyerap amonia. Jadi dia bisa menyerap amonia, namun si zeolite ini punya kemampuan itu hanya kisaran mungkin 2-3 minggu ya. Setelah itu dia udah nggak ada fungsinya lagi. Dan dia pun tidak akan mengeluarkan racun yang udah diserapnya ke air, kecuali kalian menggunakan garam ikan ataupun air laut. Karena untuk mengeluarkan amonia yang udah diserap oleh zeolite itu harus menggunakan air garam. Dan zeolite pun walaupun dia adalah batuan natural, batuan alami, dia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Makanya sebaiknya kalau kalian beli zeolite, belilah zeolite yang dikhususkan untuk aquascape. Dan itu juga macam-macam. Ada yang untuk air tawar, ada yang air asin, itu nggak bisa ditukar ya. Jadi harus khusus untuk aquarium air tawar. Jangan gunakan zeolite yang biasa untuk pup-pupnya kucing ya, itu kurang efektif. Lalu berikutnya adalah resin ya. Nah resin ini biasanya gunanya adalah untuk menurunkan GH. Misalkan kandungan kalsium ataupun kandungan magnesium kalian terlalu tinggi, itu bisa dipakai resin kation yang warna kuning ini yang sebelah kiri. Dan dia juga bisa membantu untuk mengeluarkan tanin, sehingga tanin dari kayu ataupun soil itu bisa keluar lebih cepat. Namun ada satu produk lagi yang menurut gue cukup powerful, namanya Sikam Purigen. Ini kalau gue bilang sih kayak gabungan antara fungsinya karbon aktif dan fungsinya zeolite. Dia menyerap amonia, dia juga menyerap tanin, dan kotoran-kotoran organik dan anorganik lainnya. Tapi sekarang Purigen udah cukup langka, Sikam Purigen, tapi ada produk baru namanya Viva Ria Purity, kalau nggak salah, itu barangnya sama sih. Lalu yang terakhir adalah Coral Chips. Itu Bang, Bang. Bentuknya apa yang Purigen tadi itu? Purigen ini bentuknya kayak warna putih ini, kayak serbuk-serbuk aja. Mirip kayak yang warna orange ini, cuma warnanya dia putih. Itu tinggal dimasukin atau mesti pakai? Tinggal ditaruh di dalam media filter aja, di kantong halus ataupun kaos kaki juga bisa. Lalu yang terakhir adalah Coral Chips ataupun karang jahe. Kenapa ini gue masukkan ke filter kimiawi? Karena dia secara fungsi mekanis, dia nggak bisa nyaring kotoran. Lalu secara biologi, dia juga nggak efektif karena porinya sedikit. Tapi dia ini bisa mempengaruhi parameter air, yaitu menaikkan hardness, menaikkan KH. Jadi gue masukkan dia ke dalam filter kimiawi. Ini biasanya orang pakai buat teman-teman yang main akwarium air laut ataupun main biotok Sulawesi ya, yang udang-udang Sulawesi, ataupun main siklid Afrika, itu biasanya pakai karang jahe untuk menaikkan hardness airnya. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah media biologi. Nah syarat media biologi yang baik itu ada 4 macam ya. Sebenarnya kalau ngomongin ini panjang banget, cuman gue nih ringkes aja. Yang panjangnya nanti kayaknya akan gue bikinin konten sendiri di AquaJay Aqua Research ya. Yang pertama media biologi itu syaratnya harus mudah dilalui oleh air, lalu dia tidak mempengaruhi parameter air, lalu juga secara fisik dia harus awet, nggak gampang hancur, dan dia memiliki luas permukaan yang besar, artinya dia harus memiliki pori yang banyak. Nah, contohnya adalah ya, ini gue urut berdasarkan luas permukaan yang paling kecil terlebih dahulu. Lavarock, Lavarock ini bisa, tapi dia memiliki luas permukaannya cukup kecil, jadi kurang efektif. Lalu berikutnya adalah keramik ring, dia juga terlalu padat, jadi luas permukaannya cukup kecil. Lalu bioball, bioball ini luas permukaannya lebih besar, tapi dia memang tidak se-efektif substrat ataupun pumis ya. Nah, substrat nih, substrat ternyata kita juga bisa memanfaatkan substrat ini sebagai media biologi, dan luas permukaannya cukup besar, apalagi kalau kalian menggunakan substrat yang cukup banyak di aquascape ya, baik itu dari pumis, ataupun dari power grow di bawah, ataupun dari pasir silika, apalagi kalau pakai soil, itu luas permukaannya akan besar, sehingga sangat bagus untuk rumah bakteri. Lalu, yang paling gue rekomendasiin adalah pumis ya, pumis atau bahasa Indonesia-bahasa batu apung. Nah, batu apung ini memiliki fori yang sangat banyak, dia mudah dilalui oleh air, dan dia juga cukup awet, luas permukaannya besar, jadi cukup efektif. Setelah itu, selain fungsinya sebagai rumah bakteri, ternyata pumis ini juga punya keuntungan kalau kita taruh dalam substrat, misalkan kalian pakai power grow, ataupun ADA power sand ya, ADA power sand itu kan juga pumis. Itu dia bisa menyerap dan menyimpan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, jadi substrat kalian itu akan awet nutrisinya selama bertahun-tahun ya. Pernah ada jurnal ilmiah, gue baca, menggunakan 20% pumis, ataupun power grow di substrat itu akan meningkatkan kesuburan dan tingkat pertumbuhan sampai 2 kali lipat. Lalu berikutnya adalah calpness. Calpness secara luas permukaan, dia itu lebih besar dibanding pumis sebenarnya, cuman kalau secara harga, dia lebih mahal tentunya dari batu apung, jadi makanya gue lebih merekomendasiin pumis. Dan juga ternyata biofoam dan dakron itu juga bisa berfungsi sebagai media biologi, karena porinya juga ternyata lebih besar daripada pumis, dan lebih besar daripada calpness ya, luas permukaannya. Cuman, dia tidak awet. Kalau kayak dakron ataupun biofoam ini kan gampang sekali lepek ya, ataupun gampang sekali tersumbat oleh air. Walaupun secara luas permukaannya di tinggi, tapi dia syarat untuk mudah dilalui airnya tidak dapat, dan juga keawetannya juga nggak dapat. Jadi gue kurang rekomen. Jadi di antara kedelapan media biologi yang ada di sini, yang paling gue rekomendasiin adalah pumis. Kalau kalian tahu, EDA Biorio itu kan juga sebenarnya pumis. Pumis natural ya. Dijual sama Amano itu mahal banget. Padahal kita bisa dapat harga yang lebih murah dengan membeli batu apung secara karungan misalnya gitu ya. Perhatikan aja ukurannya. Ukurannya kalau bisa sih, ya kisaran 5 mili lahat. 5 sampai 10 mili tergantung ukuran filter dan ukuran aquascape kalian juga. Oke, secara urutan media filter, ini gambar kanister, kalau kalian perhatikan ini in-nya dari sini ya. Jadi si air itu di kanister ini dari bawah ke atas. Tapi kalau filter-filter tipe lain kan macam-macam ya, ada yang dari atas ke bawah, dan ada juga atas ke bawah terus ke atas lagi. Ini gue praktekan untuk filter ehem ya, ehem klasik ini in-nya dari bawah, lalu dia ke atas keluarnya. Itu urutan paling bawah itu biasanya gue pakai 20% biofome kasar ya, untuk menyaring kotoran-kotoran yang gede gitu, sebagai filter mekanis. Lalu 60%-nya adalah kumis ataupun batu apung sebagai media biologi, karena media biologi itu sangat-sangat membantu hobi aquascape ya, sangat-sangat membantu untuk menetralisir air dan menetralisir racun seperti amunia. Dan yang terakhir adalah 20% biofome halus, ataupun bisa juga pakai dacron yang putih. Kalau kalian mau taruh media kimiawi, kayak misalkan karbon aktif dan lain-lain, bisa ditaruh di sini, karena media kimiawi itu tidak boleh tersumpat oleh kotoran, sehingga diletakkan harus di posisi yang mana si air itu sudah bersih terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya. Dan ini seperti slide terakhir. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan Arya. Saya kirain banyak. Ini dari saya itu sebenarnya UGF dan UDI UGF. Kelebihan dan kekurangannya kan sudah diselitikan. Kemudian itu cara bersihinnya gimana itu, Bang? Nah, UGF ya. UGF memang selama ini banyak pertanyaan. Katanya, bentar, gue lihatin gambarnya dulu. Katanya kalau misalkan kita taruh dacron ataupun biofome di sini akan nyumbat nanti lama-lama jadi bom waktu untuk amonianya tiba-tiba booming gitu. Tapi pengalaman gue sih bertahun-tahun pakai UGF. Ada di toko itu, akuarium yang udah umurnya sekitar 3 tahun, itu baik-baik aja, nggak pernah terjadi masalah apapun, dan tidak mampet juga gitu. Dan gue rekomendasiin kalau kalian pakai UGF, itu tray bawahnya jangan ditutup sama dacron ya. Karena dacron itu kan cepat banget mampetnya. Jadi tutuplah pakai biofome yang kasar. Ya, biofome yang warna hitam tadi yang ukuran kasar ataupun sedeng. Yang halus juga boleh ya, tergantung ukuran akuarium kalian. Dan memang kalau untuk ngomongin masalah maintenance, yang nggak akan bisa di-maintenance, kecuali kita bongkar ya. Tapi kalian jangan gunakan UGF ini sebagai filter utama. UGF ini hanya sebagai pembantu aja. Tetap gunakan misalkan kanister sebagai filter utamanya, dan dikombinasiin, dikoneksikan input kanisternya itu langsung ke pipa UGF. Nah, si UGF ini kelebihannya satu, bukan satu sih, ada beberapa. Dia karena ada, disedot di pipa ini, ada aliran air, sehingga air yang masuk ke substrat itu akan mengalir ke bawah kan. Air ini kan membawa oksigen, membawa CO2, dan membawa nutrisi juga. Jadi akar tanaman dan juga bakteri itu selalu tersupply oleh oksigen yang dibawa oleh arus yang disedot oleh si pipa UGF ini. Sehingga substrat kita tidak akan un-aerop. Kalau substrat kita sudah un-aerop, itu kan banyak banget masalah. Contohnya kayak blue, green, algae, dan lain-lain. Jadi jangan takut deh pakai UGF. Kalau kalian punya kesempatan main ke sentra aquascape-nya di Hong Kong, rata-rata juara-juara dunia di sana kayak Cliff Hui, Dave Chow, Michael Wong, itu semua tank display aquascape-nya yang juara-juara itu rata-rata pakai UGF kombinasi dengan kanikstar semua. Gue juga tadi mikirnya, itu apa nggak akan kesedot ya nutrisinya? Kupuk dasarnya sih nggak bakal kesedot. Tapi kalau nutrisinya kesedot ya nggak masalah. Nanti juga akan balik lagi ke dalam substrat. Kan dia muter di situ-situ aja kan? Walaupun keluar ke air, nanti kan masuk lagi ke substrat. Jadi nggak pernah masalah gitu. Ya dulu pun anggapnya gitu ya, apakah nggak kesedot gitu kan? Di pernikahan gitu kan? Ya, karena orang belum pernah coba, karena cuma ngomong katanya-katanya doang sih. Karena saya pun belum pernah coba nih bang. Biasanya pakai cuma hang-on sama anistar gitu. Dan pakai UGF itu kelebihan lainnya cepat banget sih beningnya. Cepat banget. Oh gitu ya. Apalagi kalau kalian sering ikut live kontes gitu ya. Pakai UGF terus dikonek, dikombinasiin sama kanister ataupun HOB itu cepat banget bening airnya. Berarti itu ada pipanya gitu bang? Dipakai pipanya? Iya pasti ada pipanya. Cuma memang ya kita harus pinter-pinter untuk nyembunyiin pipanya ke hardscape gitu. Pipanya nyambung ke UGF ya? Pipa UGF-nya bisa dikombinasiin dengan kanister. Jadi misalkan ini lubang UGF-nya. Ini masuk aja langsung si pipa kanisternya gitu. Cuma jangan dibikin mati. Dibikin gampang di... Agak longgar gitu. Sehingga gampang dibuka-buka. Kalau misalnya kalian mau ngebercihin pipa si kanisternya gitu. Ini dua kali ke filter gitu. Di substrat ke filter. Di dalam kanister juga ke filter. Boleh juga dicoba tuh. Ini ada nih di Facebook nih. Bangga-bangga. Bangga saya kemarin masukin karbon aktif di kanister kok udang pada mati. Merpah. Di kiri bersih dan rendam semalam di karbonnya. Nah banyak orang kayak gitu ya. Dia setiap memasukkan sesuatu terus tanamannya mati ataupun udangnya mati. Yang disalahkan adalah sesuatu yang baru itu. Padahal ya yang namanya pupuk cair ya khusus aquascape ya. Terus yang namanya karbon aktif dan media-media filter lainnya. Itu dia tidak... Kalau pupuk cair ya pasti dia ngasih sesuatu ya ke air. Tapi kalau kayak media filter gitu. Mungkin media biologi, kimiawi dan segala macam. Dia itu tidak merilis ataupun tidak mengeluarkan kandungan kimianya. Justru dia menyerap gitu. Jadi yang bikin udangnya mati bukan karena karbon aktifnya. Tapi karena kadar amonia. Amonia itu adalah pembunuh utama. Dari fauna. Dan juga pembunuh utama tanaman juga ya. Pas pada saat awal setting. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba faunanya mati. Terutama pada saat awal setup. Ya itu yang kalian salahin amonia dulu. Gitu. Artinya ya belum waktunya mungkin dimasukkan fauna. Ataupun mungkin kalian sudah lama gak ganti air. Sehingga kadar racunnya tinggi di air. Yang tadi kan UGF itu berarti kelebihan juga ya. Maksudnya jarang. Jarang dibersihin gitu kan. Kenapa? Jadi kelebihan dari UGF mungkin. Bisa jarang dibersihin. Ya kayak yang gue bilang tadi sih. Jangan kalian. Jangan apa namanya. Mengandalkan hanya UGF gitu. Kecuali ya. Kecuali misalkan kalian. Cuma pakai pasir silika. Atau cuma pakai pasir malang. Gak pakai pupuk dasar. Gak pakai soil. Terus tanemannya cuman. Taneman-taneman yang ditempel ke hardscape. Kayak moss. Java burn. Ataupun anubias. Itu gak apa-apa. Biasanya gue kalau tahu tadi yang di slide pertama. Itu aquarium itu gue cuman pakein UGF plus powerhead kecil. Karena isinya cuman moss doang. Dan itu gak masalah. Itu tank kayaknya udah bertahan hampir 2 tahun sebelum gue jual. Gak pernah ada masalah. Jadi bukan pakai aerator itu ya? Pakai powerhead? Jangan pakai aerator. Kalau pakai aerator sih arusnya kurang kang. Jadi dia kurang nyedot. Dan juga jadi banyak buih ya di permukaan gitu. Ini dari faktor di IG ya. Faktor K3 nih. Tadi udah kejawab sih. Bang kalau filternya ada 2 antara UGF dan cancer. Disambungin atau bekerja sendiri katanya. Tadi kan udah dibahas. Kalau sebisa mungkin disambungin. Biasanya sih gue mengusahakan bisa disambungin. Cuman kadang-kadang kan posisi hardscape dan segala macem. Kadang juga kita pake lily pipe yang bawahnya itu gendut gitu ya. Gak bisa masuk ke pipa UGFnya. Akhirnya kalau misalkan memang gak bisa masuk. Gak memungkinkan dari sisi posisi hardscape-nya juga. Misalnya ya kalian pake tambahan powerhead aja gitu. Kayak yang baru-baru ini gue bikin. Aduh sebentar. Ini kayaknya mati. Sebentar-sebentar. Sebentar nih kamera gue mati. Gimana tadi pertanyaannya maaf? Yang tadi sudah dibahas sih. Kalau filternya pake 2 UGF sama cancer. Nah itu bagusnya dipisah atau disatuin. Jadi gendutnya itu masing-masing atau pekerjanya sendiri gitu. Oh iya tadi udah kejawab sih. Jadi ya terserah kalian sebentarnya sebisa mungkin dikombinasiin gitu. Bang kalau ini berapa lama sih filter itu harus dibersihin? Tanda tanya misalnya ini harus dikuras gitu. Nah kalau filter seberapa lamanya itu sebenarnya tergantung daripada seberapa jumlah amonia kalian gitu. Jadi biasanya sih gue ngecek selalu rutin ngecek. Kalau misalkan amonia udah mulai naik ataupun algae udah mulai nongol. Artinya amonia kalian itu udah mulai banyak ya. Racunnya udah mulai banyak. Itulah saatnya kalian membersihin filter. Atau ngeliat juga dari arus. Misalkan arusnya itu udah cukup melambat gitu ya. Lemah dulu ya. Udah melemah ya. Artinya itu saatnya untuk ngebersihin filter gitu. Nah kadang cara yang salah itu cara ngebersihinnya tuh Bang. Kan kalau filter katanya kalau dibersihin semua. Disikat sampai diganti air di medianya itu katanya mati semuanya. Jadi gimana tuh bagusnya? Oh iya kalau untuk media mekanis gak apa-apa kalian bersihin atau kalian ganti gitu ya. Cuma kalau untuk media biologi biasanya gue ngebersihinnya pakai air dari aquariumnya gitu. Jadi pas pada saat kalian ganti air, airnya jangan dibuang semua. Simpan mungkin satu ember gitu untuk ngebersihin media filter. Dan media filternya cukup dikocok-kocokin aja ke airnya gitu. Boleh sampai pakai sabun ya. Jangan pakai sabun. Nah Bang tadi kan yang itu tuh ada tiga tahapan ya media filter itu ya. Kalau biasanya kan kayak ada model yang terbaru ini kan ada yang cuma dua susun. atasnya cuman busa dan bawahnya kayak ada biobol gitu. Itu apakah itu udah cukup atau gimana? Gue paling rekomendasiin minimal ya. Minimal 50% sampai 60% filter kalian itu isinya adalah media biologi ya. Kayak misalkan pumis dan lain-lain. Kalau misalnya filter yang kalian dapat dari pabrikan itu isinya cuman kapas sama biobol, ya menurut gue sih biobolnya ganti aja sama pumis ya. Susunannya kayak yang tadi ya. Kayak yang di akhir tadi ini. Yang tiga tingkat itu ya. Iya. Ini kan sebenarnya cuman mekanis sama biologis nih. Jadi 40%-nya mekanis, 60%-nya biologis gitu. Ini udah yang paling oke sih menurut gue. Nah, untuk hang-on sendiri gimana tuh Bang? Hang-on biasanya dari pabrikan tuh ada yang udah ada karbon aktif dan bisa gitu kan. Dekron, nggak salah ya. Nah, kalau HOB biasanya tuh gue, karena HOB ini kan, maaf ya gue ganti baterai kamera. Nah, kalau HOB ini kan biasanya, apa namanya, volume media filternya kecil. Nah, kalau misalkan volume media filternya kecil, kalian harus menggunakan media filter biologi yang premium. Menurut gue dalam hal ini yang luas permukaannya besar. Contohnya kayak misalkan kristal bio, ataupun neomedia, dan lain-lain. Sehingga dengan volume media filter yang kecil pun, tapi luas permukaan untuk si media biologi, untuk si bakteri hidup itu cukup besar gitu. Itu bisa diakali gitu. Jadi, karbon aktifnya boleh dipakai, tapi kalau gue pribadi, biasanya tuh gue keluarin semua. Gue pakein bioform aja sedikit, plus pake misalkan kayak kristal bio, ataupun dari neomedia kayak gitu. Dari Gary Sianipar. Bang, kalau pake neomedia pure itu, bagus nggak dimasukin ke kanister? Dan nyuci kanisternya, media biologinya dicuci juga kah? Nanti nggak nanti bakterinya, bang? Bentar, tadi udah kejawab dengan pertanyaan Kang Rakan ya. Kan neomedia itu, ya sekarang kita mungkin produk knowledge sedikit lah ya. Neomedia itu ada tiga ya. Ada yang pure, ada yang high, ada yang soft ya. Nah, kalau yang high itu dia naikin pH, yang pure itu pH-nya tetap, yang soft itu bikin turun pH. Kalau gue sih akan menggunakan yang soft, karena di aquascape itu lebih suka dengan pH yang kecil ya, pH yang rendah. Nah, untuk mencucinya, membersihkannya, ya kalian harus bersihkan menggunakan air yang ada di dalam akuarium. Jangan air baru, apalagi air ledeng, ya itu sedikit banyak nanti bakterinya bisa mati, ya nanti akan terjadi bakteria blooming. Kan sering tuh kalian habis duci filter gitu, maintenance filter, terus media biologinya asal aja bersihinnya, bersihin cuma pake air ledeng atau pake air baru, ataupun pake air panas bahkan ya, orang nggak sengaja gitu dari showernya. Nanti itu bakterinya pada kabur semua tuh di rumahnya, sebagian besar mati, dan dia keluar dari rumahnya, terus dia membuat air aquarium kalian cloudy ya, agak warna putih susu. Itu biasanya terjadi kalau kalian terlalu sering ngobok-ngobok substrat, dan kalau kalian membersihin filternya nggak bener. Ini dari Anana underscore 98, berapa lama filter kanister yang medianya biologis harus dibersihkan? Tadi sebenarnya udah kejawab ya, tergantung dari tingkat level amonia kalian, cuman kalau kalian nggak punya alat ukurnya, biasanya parameternya kalau udah mulai muncul algae gitu ya, misalkan aquarium kalian udah mature nih, udah bersih dari algae, tiba-tiba udah muncul algae sedikit, itu artinya ketersediaan amonia di air kalian tuh udah cukup tinggi untuk bisa dimanfaatkan oleh si spora algae. Itu saatnya membersihin filter. Tapi kalau mau ngomong durasi, ya amannya setiap 2-3 bulan lah. Nah ini Bang, untuk surface skimmer tadi kan dibahas ya, itu pengaruh nggak sih ke CO2 Bang? Gini, surface skimmer itu kan memang tujuan utamanya adalah untuk membersihkan permukaan air, lalu juga memberikan riak di permukaan air. Nah riak ini fungsinya apa? agar terjadi pertukaran gas ya, jadi gas CO2 yang ada di air bisa lepas ke udara, sehingga oksigen bisa masuk ke dalam air. Nah pertukaran gas ini itu berfungsi yang pertama adalah supaya si CO2-nya itu tidak fluktuatif ya, jadi dia selalu stabil gitu. Lalu yang kedua juga, supaya asupan oksigen untuk fauna dan flora di dalam aquasitain itu juga cukup gitu. Jadi jangan takut riak di permukaan air itu akan memboroskan CO2, karena memang CO2 itu memang harus lepas gitu, dan oksigen itu harus masuk gitu. Makanya Amano itu, kalau malam ya pada saat lampu mati gitu ya, itu selalu dia menaikkan lily pipe-nya ke permukaan air membuat riak, sehingga oksigen bisa masuk. Oh gitu, soalnya ini kan saya tuh pakai surface skimmer, kemudian ada cek indikator CO2, asalnya hijau kan normal memang, kemudian jadi low ketika dipasang. Oh ya pasti, karena ada CO2 yang lepas. Jadi gini ya, kalau CO2 itu, kalau kalian bikin sistem yang tertutup ya, tidak ada pertukaran gas sama sekali, sekecil apapun CO2 kalian, itu tinggal nunggu waktu aja sampai si level CO2-nya itu sangat tinggi, sehingga bisa mematikan untuk fauna. Jadi, kalau kalian mau CO2 yang stabil, aman buat fauna, tapi juga sehat buat tanaman, kalian bikin CO2 kenceng, tapi pertukaran gas dan riak airnya juga kenceng gitu. Itu adalah CO2 dan oksigen yang ideal, kayak gitu. Jadi jangan takut boros-boros CO2 deh, lebih sayang mana kalian CO2 sama tanaman. Jadi saya itu tinggal naikin CO2-nya ya? Naikin CO2-nya. Dan satu lagi, ya jangan fatokan sama drop checker sih ya, karena menurut gue drop checker kurang akurat. Harusnya sih ukur pH maka H ya. Oh gitu ya, dari situ ya? Nanti kita bahas di ronde-ronde berikutnya lah, itu topik yang menarik. Nah, saya kan fatokannya dari itu Bang, kalau hijau ya normal. Iya, karena cairan check valve itu nggak ada standarnya, dan posisi check valve yang benar itu juga bukan di atas. Tapi kok check valve sih? Drop checker. Drop checker itu cairannya nggak ada standarnya, dan drop checker itu posisinya nggak boleh di atas. Tapi harus sebawah mungkin, sedekat mungkin sama substrat, dan sejauh mungkin dari sumber CO2-nya. Jadi, kalian letakkan di posisi di mana yang kalian kira, itu si CO2-nya nggak bakal nyampe. Kalau kalian taruh sumber CO2 dan taruh di atas, artinya seluruh CO2 yang ada di air akan masuk ke dalam chamber itu, sehingga bacaannya akan cepat warna kuning gitu. Padahal sebenarnya yang terlarut tidak sebanyak itu. Saya dibikin di atasnya itu, saya pakai yang model U itu. Yang tergantung kan? Iya. Sebenarnya itu salah. Makanya gue nggak pernah mematakan sama drop checker. Kalau maupun yang dicelup yang ke dalam gitu, yang bulat. Iya, dan posisinya sejauh mungkin gitu. Dari sumber CO2. Ini dari Tony nih, dari Tony nih. Bang, menurut Bang Wendi pribadi, lebih baik menggunakan kanister DY apa pabrikan? Nah. Ini aja secara fungsinya kan sama. Yang penting media dalamnya. Itu betul, itu betul. Cuman gue adalah seorang scaper yang juga berawal dari DIY ya. Karena gue senang ngulik, senang ngoprek, senang membuat sesuatu. Apalagi sesuatunya itu bisa bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Cuman kadang, suatu saat, pada saat kita membuat sesuatu, katakan kanister DIY gitu ya, usaha yang kita keluarkan dan biaya yang kita keluarkan itu mungkin bisa lebih mahal daripada kita beli yang pabrikan. Kecuali kalau kalian pasti menginginkan hanya kepuasan gitu ya. ya itu terserah, lebih baik gunakan DIY. Tapi kalau gue pengen simple aja, gunakan kanister yang memang spare partnya banyak tersedia dan harganya juga terjangkau, yaudah nggak repot gitu. Kalau dulu sih gue selalu bikin, mau dari toples, dari lock-and-lock, atau tupperware, itu sering banget bikin dulu. Kalau bikin yang untuk sendiri, emang costnya lebih besar ya. Tapi kalau misalnya untuk produksi, kalau untuk produksi kalian beli paralonnya banyak, beberapa batang gitu kan, itu pasti akan bisa lebih murah. Tapi kalau kalian cuma mau bikin satu gitu kan, kan beli bahannya jatuhnya jadi lebih mahal gitu. Waktu juga ya? Waktu juga. Cuma kalau kalian seneng, pengen kepuasan dari situ ya nggak apa-apa. Yang penting kan fungsinya sama. Asal sistemnya benar, media filternya juga benar gitu. Oh yang ini kasusnya berarti dia belinya, belinya beli DIY, apa yang... Oh beli custom ya? Beli yang handmade ya? Ya custom, yang pabrik. Jadi nggak bikin sendiri berarti gitu. Ya itu ya tergantung kalian ini aja, banding-bandingin aja dari sisi spek sama harga, sama ketersediaan purna jual gitu ya, kesediaan spare part, lebih worth yang mana? Tinggal kalian bandingin. Dari Al-Afti Latul Rahman. Bang mau ikutan tanya buat pemula nih bang, kalau pakai UGF plus overhead plus kanister buatan sendiri dari topes jajanan anak-anak. Isi kanisternya dakron, biokramik dakron, arang aktif dakron, terus kaut air. Permasalahannya air di tank, satu kali 24 jam belum jerti juga bang. Gimana? Ada yang kurang atau gimana? Kurang sabar. Karena masih 24 jam santai aja bro. Santai aja cycling dulu aja, orang kadang akuarium seminggu, dua minggu juga nggak bening, yaudah santai dulu aja, cycling, ganti air rutin gitu. Bisa aja media itunya nggak dicuci atau gimana ya. Iya, dan tadi urutan medianya ribet banget, nggak usah seribet itu. Ikutin aja yang digambar ini. Simple, tiga tahapan. Simple, udah cukup. Ini ada lima nih, dakron, biokramik dakron lagi, arang aktif dakron lagi. Nggak usah. Dan gue sebenarnya nggak favorit sama dakron ya, kalau mau pakai dakron pun pakai tipis aja paling atas gitu. Biasanya gue lebih ngandelin biofoam halus untuk di atas. Dari Instagram nih, dari Daunsan, saya pernah punya akuarium pakai UGF modif keempat celup. Di tanah-tanahnya jadi banyak kayak planaria gitu. Nah sekarang mau buat lagi, aku sekalip ukuran 60 literan. Mau pakai UGF lagi, gimana baiknya? Nggak ada hubungannya sih penggunaan filter kalian sama planaria gitu. Planaria itu datangnya bukan dari media filter, tapi planaria itu datangnya ya dari biasanya air, ataupun fauna, ataupun tanaman yang kalian beli dari tempat si penjualnya gitu. Udah ada bibit-bibitnya masuk ke akuan kalian, ya dia berkembang biak. Jadi mau ada planaria apa enggak, nggak ada hubungannya sama penggunaan jenis filter. Wibowo underscore Johan, dari segi biologis, mengapa filtrasi biologi dilatakan di dua area, yaitu di dasar aquarium yang aliran airnya kecil, dan di dalam kanister yang alirannya deras. Tepat ada tujuan tertentu secara biologis? Nah gini, biasanya orang menggunakan media bakteri di substrat itu adalah untuk menambah jumlah rumah bakteri yang bisa digunakan di dalam aquascape. Kadang kan kita pakai media biologi itu hanya di dalam filter gitu ya, kadang itu jumlahnya kurang gitu. Jadi kita tetap menggunakan media biologi, ataupun rumah bakteri di bawah substrat. Dan hal lain, seperti yang gue jelaskan tadi, or grow ataupun kayak pubis itu mempunyai manfaat lain, selain dia sebagai rumah bakteri. Dia juga bisa sebagai banknya nutrisi, dia nyimpen nutrisi dalam waktu lama, jadi substrat kalian suburnya akan lama gitu. Itulah kenapa orang pakai yang di bawah substrat. Dan yang kedua, dengan adanya media bakteri ataupun substrat yang berpuri di bawah, jadi itu ada aliran air, sehingga oksigen masih bisa masuk ke dalam, apalagi kalau kalian kombinasiin dengan UGF. Itu sih tujuan utamanya sebenarnya. Nah, ini bang kayak ada yang nanya, ST underscore B underscore 22, bang untuk aquarium 60 kali 30 kali 30 itu, filter rekomendasinya berapa liter per hour? Nah, ini sebenarnya tadi udah jelasin sih. Jadi kalian hitung dulu volumenya berapa, tinggal dikaliin 10. Volumenya berarti yang tadi 60 kali 30 kali 30. Iya, kalau 60 kali 30 kali 30 kan berarti 54 liter. Ya, minimal 540 liter per hour. Cuman kalau gue 60 cm lebih rekomen yang 700 sampai 1000 liter per hour. Apalagi kalau kalian mau pakai reaktor ya, reaktor CO2 itu kan ngurangin volume banget. Jadi biasanya malah gue pakai lebih dari 1000, 1200, 1500 gitu. Jadi tadi untuk volume itu panjang kali lebar kali tinggi, kali bagi? Ya, panjang kali lebar kali tinggi, kalau dalam cm dibagi 1000. Bagi 1000, langsung kali 10. 10, minimal. Minimal ya. Paldrix, apa benar semakin sedikit biolet di aquascape, maka tidak terlalu dibutuhkan lagi biological filter yang berlebih? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bukan biolet, biolot sebenarnya. Oh gitu, bacanya biolet. Nah, biolot itu bahasa awamnya apa ya? Kotoran lah ya. Nah, jadi jumlah fauna, jumlah tanaman, itu kan mempengaruhi jumlah kotoran yang ada di dalam aquascape ya. Semakin besar ikannya, semakin banyak ikannya, kotorannya semakin banyak. Semakin banyak tanaman yang mati, tanaman yang busuk, kotorannya semakin banyak. Kotoran ini akan berubah menjadi amonium yang mengandung amonia gitu ya, tergantung pH air dan suku air. Nah, amonia ini yang mau kita hilangkan kan di aquascape, karena amonia ini membunuh fauna, bikin tanaman melting, lalu juga, apa namanya, menjadi sumber makanan espora algae. Nah, kalau jumlah fauna kalian itu sedikit, itu sebenarnya kita tidak perlu media biologi yang terlalu luas permukaannya dan terlalu banyak. Makanya tadi kayak gue bilang, sum filter itu bukannya nggak bagus, sum filter itu bagus banget, cuman overkill, terlalu banyak, terlalu besar volume media filternya, karena di aquascape itu sendiri, media filter biologinya itu udah banyak. Ya, substrat itu udah berfungsi sebagai rumah bakteri sebenarnya. Lalu juga ada tanaman yang bisa nyerap amonia langsung gitu. Jadi bener banget, kalau biolotnya tidak terlalu banyak, ya artinya kita tidak perlu menggunakan filter yang terlalu besar volumenya dan terlalu banyak media biologinya dan media biologi premium yang terlalu luas permukaannya kayak kristal bio ataupun neumedia, itu nggak perlu. Kecuali kalau kalian cuma main ikan doang, kayak ikan predator yang gede-gede, lalu aquascape polosan, nggak pakai substrat, nggak pakai tanaman. Nah, itu perlu. Perlu jumlah rumah bakteri yang banyak. Biasanya orang ngakalin menggunakan media premium, apalagi kalau volume filternya kecil ya. Karena volume filter kecil, akhirnya menggunakan media biologi yang premium yang luas permukaannya besar. Itu bisa sebagai pengganti dari mengkompensasi ukuran volume filter kalian yang kecil. Betul banget. Jadi biolot itu apa? Batu apung. Sama kayak batu apung. Biolot itu kotoran, Gang. Gampangnya. Kotoran yang menyebabkan amonia. Kotoran yang menyebabkan amonia. Kalau bentuk fisiknya itu bisa dilihat kayak gimana? Bentuk fisiknya ya kayak pupnya ikan aja, ataupun melting dan tanaman. Itu kan kasar-kasar tuh. Nanti kan itu dihancurkan sama kayak misalkan dari udang sama keong kan ngancurin tuh. Nanti bisa larut ke air, nah itu berubah jadi amonia. Dan amonia itu jadi racun. Sebelum dia, pas dia udah jadi racun, yang menghilangkan si racun itu adalah bakteri yang tinggal di rumah bakteri. Atau diserap langsung oleh tanaman. Jadi kalau media bakterinya sedikit, ataupun jumlah bakteri nitrifikasinya sedikit, jumlah tanaman juga sedikit, ya si amonia ini yang akan menyebabkan masalah. Bisa membunuh ikan, memeltingkan tanaman, dan memberi makan spora algae. Jadi intinya kotoran juga ya? Kotoran. Makanya itu pada saat maintenance pun kita harus rajin-rajin sifon tuh, sifon dasar, terus kalau ada mos ditepok-tepok, kotorannya sedot semua, memang harus detail itu. Karena kotoran itu kadang tidak kelihatan, tapi ada. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Salam. Kalau penggunaan resin kation, apa kation? Resin kation yang ini tadi Kang. Oh itu. Di dalam kanister pengaruh apa? Tidak boleh diterangkan. Ya, memang biasanya resin kation ini kita masukkan di dalam filter ya. Si resin kation ini biasanya kan adalah salah satu media filter untuk filter rumahan ya, kayak RRO, ataupun filter mekanis di rumah-rumah gitu. Ini, kalau di aquascape, dia akan menurunkan general hardness ataupun GH. Jadi dia mengurangi kadar kalsium dan kadar magnesium. Tapi sebenarnya GH sendiri di aquascape itu tidak terlalu berpengaruh banyak untuk fauna dan untuk taneman gitu. Jadi, kalau GH kalian tinggi pun, ya sebenarnya tidak terlalu masalah. cuman si GH lagi, si resin ini bisa ngebantu mengeluarkan tanin dengan lebih cepat ya. Dia bukan menyerap tanin, tapi karena GH-nya turun, jadi si tanin itu lebih gampang dan lebih cepat untuk keluar gitu. Itu aja sih fungsinya sebenarnya. Penggunaannya kalian taruh di dalam media filter, taruh di kaos kaki ataupun di stocking gitu ya, di jaring yang halus, taruh aja di media filter. Dan dia punya umur juga. Kemampuan efektifnya paling ya, cuma satu bulan, dua bulan, setelah itu harus di recharge lagi. Biasanya di recharge, dikeluarin, direndam dengan air garam. Kalau untuk yang purigen, ini bisa di recharge juga, tapi direndamnya dengan ini, by clean, pemutih. Tapi, setelah dua kali recharge, dia akan rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi. Oh gitu, ganti ya kalau udah. Terus diganti. Dari Instagram nih, mau tanya, saya lagi cycling pakai pompa kanister, baru tiga hari, apakah setelah planting harus ganti media filter? Kalau cycling sih, gue belum akan ngeganti media filter, biarkan aja dulu. Kalau misalnya, kalau kalian pakai dacron, dan dacron yang terlalu padat, terlalu kotor, boleh diganti. Tapi kalau kayak media yang lain, apalagi media biologi gitu ya, rumah bakterinya, nggak usah diganti, nggak usah difusi, nggak apa-apa. gitu. Nanti aja setelah dua bulan, setelah tiga bulan, pajar. Zhaifa, penerapan karbon aktif, apa bisa ditaruh di lapisan substrat, setelah power grow, terinspirasi dari produk EDA, bambu, karton? Oh ya, bisa. Sebenarnya bisa, cuma, kalau kalian udah pakai power grow, nggak perlu lagi kalian pakai karbon aktif, karena power grow sendiri, sudah mengandung karbon aktif. Jadi karbon aktif di substrat itu, ya fungsinya sebenarnya sama aja, kayak karbon aktif di filter. Dia menyerap bau, dan menyerap warna, dan menyerap toksik-toksik lain, yang tidak kita inginkan. Dan, ya kalau kalian mau pakai, boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Tapi, power grow itu, udah ada karbon aktif. Ada juga ya, di substrat, ada yang masukin karbon aktif? Ada, itu, si bambu karkol itu, karbon aktif dari bambu, dari bambu, dari bambu, itu kan, ada produknya, produk ADA itu, Amano kan suka pakai. Yanto Supri 340, Bang, kalau pakai filter hang on, plus filter internal, gimana? Bagus? Nggak? Ya, boleh-boleh aja, kalau misalnya kalian budgetnya cuma segitu, asal jangan filter internal doang, kalau ada HOB-nya, tapi HOB, carilah HOB dengan, debit dan volume yang paling besar, yang bisa kalian temukan, yang cocok untuk akuarium kalian. Sebesar mungkin, gitu, karena kan si HOB ini media filternya, kecil ya volumenya, jadi nggak bisa dimasukin media filter macam-macam, jadi cari yang segede mungkin aja. Dit.its, filter paketan yang pakai 3 hosting, aman nggak om dipakai buat aquascape? Oh, yang kayak hosting filter rumah. Ya, itu bisa-bisa aja, asal kalian bisa modifikasi, jadi kan harus ditaruh pompa kan, kalau misalkan nggak ada pompanya, ya dia nggak bisa nendang gitu. Anda kok, gue pernah lihat ada orang memodifikasi hosting filter rumah itu, dipasangin pompa, dan itu bisa sih. Cuman kan, ukurannya kecil ya, jadi pompanya nggak bisa besar juga ya masuk, kecuali kalian pakai pompa inline, yang pompa yang tidak terbenam ya, tidak terbenam, yang tidak tenggelam, yang tidak dalam air, yang bikin inline kayak gitu di dalam pipa, di antara pipa itu bisa. Cuman jatuhnya jadi mahal, karena pompa inline itu mahal jatuhnya. Jadi mending pakai kanister aja. Dan housing si filter rumah itu juga nggak murah ternyata. Tadi ini power grow itu, apa nggak bikin kerum tuh bang? Kan ada, apa yang hitam-hitamnya tuh? Karbon. Itu karbon ya? Di power grow tuh? Ada karbon aktifnya, terus dia juga ada kandungan nutrisinya, lalu juga dia ada clay-nya, clay ini mineral lempung ya, untuk menyimpan nutrisi juga, yang nggak bakal bikin kerum, asal jangan ditaruh jadi lapisan paling atas, di substratnya, dan jangan taruh di filter ya, kalau kalian mau taruh di filter, boleh, cuma dicuci bersih dulu. Itu kayak ada batu apungnya ya, kumisnya. Iya, power grow itu adalah kumis yang ditambahin aditif-aditif lainnya. Kang dari Facebook ada pertanyaan nggak, Kang? Ntar lagi nyari ini. Ini kita waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Oh iya, betul Pak. 8.50. Nggak kerasa ya? Iya. Perasaan kayak bentar nih Pak. Dari RD, RD yang saya samtudin Facebook nih. Buat karang jahe, apa bisa diaplikasikan di media filter, buat aquascape, tapi jumlah cuma satu piece efektif tidak? Karang jahe itu apa? Karang jahe itu? Ini yang di foto ini ya. Tadi udah dibahas sih, karang jahe itu sebenarnya, kalau untuk media mekanis, atau media biologi, sangat tidak efektif. Tapi kalau kalian ingin menaikkan hardness, naikin KH air ya, kalau kalian misalkan pelihara siklid Afrika, ataupun main udang Sulawesi, itu bisa dipakai. Tapi jumlahnya juga bukan satu piece. Dibikin full di bawah substrat aja, kadang-kadang naikin KH-nya juga cuman sedikit. Jadi kalau cuman satu piece, ya nggak ada pengaruhnya sama sekali. Itu karang laut bukan? Iya, potongan dari karang laut Kang. Tapi kalau buat aquascape, bukannya ada zat garam gitu? Bukan zat garam sih, dia punya zat kapur. Oh, zat kapur. Kalau di jirai itu, apa ada garam-garamnya gitu kan? Iya, kalau yang masih basah ya asin ya Kang. Tapi kalau udah kering ya udah hilang. Katanya kalau karang-karang itu, walaupun kering, udah lama didarangin, kalau udah hilang. Oh, berarti hardscape pakai karang-karang itu, aman juga dong aquascape? Iya, kalau dibilang aman dari kadar garam, aman. Tapi dia punya kadar kapur Kang. Yang justru kita nggak pengen di aquascape. Kita kan pengen di aquascape itu, kadar kapurnya serendah mungkin. Berarti bukan garam ya? Saya ngeanggapnya selama ini ada garam. Bukan, bukan garamnya. Tapi kadar kapurnya yang kita hindari. Oke, Bang. Ini udah. Pertanyaan terakhir, Nek. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, Nek lagi ya? Terakhir, Arya. Bang, berhubungan biomedia, eh Bang, berhubungan biomedia apakah bisa power grow yang biasanya dipakai untuk biomedia di sutrat-suprat? Tadi juga ada dijawab, bisa tinggal dicuci bersih, kalian pakai. Tapi jangan nggak dicuci ya kalau boleh di filter. Lanjut, satu pertanyaan lagi. Yang agak panjang deh. Bang, kan ada lampu UV di kanister. Itu fungsinya apa ya? Atau kan ada juga tuh yang internal di filter. Lampu UV itu adalah untuk ngebunuh. Tujuan utamanya adalah ngebunuh bakteri. Yang mana bakteri-bakteri jahat yang dibunuh. Kayak misalkan terjadi green water ataupun blue green algae. Itu kita menggunakan lampu UV untuk cara cepat membunuhnya. Cuman, lampu UV ini juga ngebunuh bakteri-bakteri baik. Jadi posisi si lampu UV-nya harus diperhatikan. Jangan didekat ataupun berbarengan dengan media biologi. Kalau mau pakai UV, gunakan di paling akhir. Kalau misalnya di top filter gitu ya. Gunakan di bagian paling akhir sebelum masuk ke aquarium. Ataupun kalau di sum filter, gunakan berbarengan di chamber-nya dengan power head gitu. Jadi jangan digabung di chamber pertama ataupun di chamber-nya media biologi. Dan gue biasanya lampu UV ini nggak selalu gue pakai. Dipakainya saat dibutuhin aja. Misalkan udah kena algae parah, kena green water, ataupun gue pengen ngerestart bakteri, gue pengen bunuh bakterinya semua. Ataupun pas kena BGA, itu baru gue pakai. Belum masuk ke ini ya. Nanti algae masih jauh. Masih jauh ya. Oke, udah kalian ya? Ya, Bang. Ini paling satu menit lagi selesai ini. Ya, Bang. Ini simpelnya berarti yang paling rekomen apa nih, Bang? Paling rekomen adalah kanister. Kalian cari yang debitnya minimal. 10 kali dari volume aquarium kalian. Lalu media filter-nya juga cukup sesimpel ini tadi. Menggunakan dakron sama kumis ya. Dakron kasar di bawah, dakron di atas. Eh kok dakron? Bioform kasar di bawah, bioform halus di atas. Dan di tengah-tengahnya kumis 60%. Itu udah sangat cukup banget. Plus lagi, kalian gunakan kumis ataupun power grow disubstrat. Itu sangat-sangat direkomendasiin. Gitu. Minggu depan kita udah mulai masuk ke masalah fotosintesis ya ya. Kayaknya mungkin baiknya kita bahas lampu dulu ya. Lampu dulu. Oh, lampu dulu. Iya, lampu. Ronde 5 kita bahas lampu. Oke. Teman-teman, itu tadi kita menguasakan mengenai filter aquarium bareng Bang Wendy dan Kang Ran. Terima kasih banyak waktunya Bang Wendy dan Kang Ran juga sudah bantu di bagian IT-nya. Buat teman-teman juga, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Mohon maaf ada pertanyaan yang belum dibacakan. Mungkin bisa nanti di Youtubenya AquaJayaXAquarySiat ya. Hari Kamis jam setengah 12 siang. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema di kolom komentar Youtubenya. Nanti ada adminnya ya. Pertobanku sendiri ya. Buat doang. Oke, sampai ketemu di ronde kelima pembahasannya mengenai lampu aquascape ya Bang ya. Iya. Siap. Oke, thank you Arya. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. selamat menikmati